Informasi berikut ini juga masih seputar penemuan jasad yang mengemparkan warga di mana sesosok jasad perempuan ditemukan di tengah sawah di Kabupaten Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Saat ditemukan jasad tersebut dalam posisi terlentang dan nyaris tanpa busan. Sejumlah warga berkerumun di tengah sawah di desa Betek, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. setelah adanya penemuan jasad seorang perempuan tanpa identitas pada Rabu Siang. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang sedang mencari burung di lokasi tersebut. Saat ditemukan, jasad korban dalam kondisi terlentang dan nyaris tanpa busana. Yang diperkirakan korban berusia sekitar 50 tahun. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dugaan sementara, jasad korban telah berada di tengah sawah sejak tiga hari lalu. Dari lokasi penemuan jasad, polisi juga menemukan sejumlah uang yang diduga milik korban. Luka sementara enggak ada, cuma lukanya sudah karena mungkin sudah sekitar tiga hari, sehingga ada bau dan luka pada mulut. Usai diidentifikasi, jasad korban pun dievakuasi polisi. Namun sulitnya lokasi penemuan jasad membuat polisi terpaksa mengevakuasi korban melalui tembok pabrik di samping lokasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban.